Sejumlah lokasi di dalam kota Kendal mulai malam lalu tergenang banjir. Seperti kejadian sebelumnya, banjir menggenangi berbagai perkantoran dan ruas jalan di kota Kendal. Hal ini menimbulkan berbagai masalah mulai dari rusaknya jalan hingga terganggunya aktivitas warga. Sejumlah pertokohan di kawasan Rejosari, Cangkring, Kendal juga terendam. Pemilik toko terpaksa harus menguras air yang masuk hingga ke dalam toko sejak semalam. Sejumlah barang dagangan rusak akibat rendam air. Dan ini terulang lagi sekarang ya. Sepanjang jalan Kendal Semarang, tampak ratusan karyawan perusahaan yang lokasinya menuju ke arah Semarang terlantar. Mereka tidak dapat berangkat kerja sesuai dengan jadwal, karena angkutan yang mereka tunggu sejak pukul 5 pagi tidak juga tampak hingga sekitar pukul 6 lebih. Berarti terlambat Pak jemputan Pak ya? Ya ini jemputan agak terlambat. Biasanya sudah berangkat ya? Sudah. Ke arah Semarang ini Pak? Ke arah Kalibung. Ke arah Kalibung. Sudah terlambat berapa lama Pak? Satu jam ini? Ini? Ya. Ini ya kira-kira ya satu jam. Tak pelak bencana banjir yang menimpa kawasan kota Semarang dan Kendal ini menyebabkan kemacetan yang parah. Baik itu ruas jalan menuju Kendal, ataupun menuju kota Semarang. Nugroho Setia Budi melaporkan.